selamat pagi salam sehat untuk kita semua pada video kali ini kita akan coba memperbandingkan berhidroponik dengan sistem DFT atau air mengalir versus berhidroponik dengan pola sederhana atau air statis inilah sayur sasim yang berumur 25 HST dengan pola tanam sederhana tanpa aerator jadi kalau kita lihat pertumbuhannya memang dibandingkan dengan air mengalir atau DFT cukup jauh perbandingannya baik di perakaran maupun di pertumbuhannya demikian pula yang kita coba pada benih yang sama pembibitan yang sama 25 HST sekarang ini dengan menggunakan botol bekas pertumbuhannya juga jauh dibanding dengan sistem air mengalir atau DFT mungkin kalau gunakan sistem rakit apung pola seperti ini tapi ditambah aerator sehingga oksigen bisa tersupply pertumbuhannya bisa sama dengan sistem DFT kalau kita lihat di perakarannya ini cukup mahtarnya saja sudah penuh dan panjang dan tumbuh cukup besar jadi cukup jauh perbandingan antara sistem DFT termengalir dengan sistem yang sederhana tanpa menggunakan menggunakan aerator jadi kalau kita lihat perbandingannya cukup signifikan antara pola sederhana dan sistem hidroponik DFT cukup jauh perbedaan antara kedua-duanya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan masukkan kepada teman-teman sekalian dalam berhidroponik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!